Jumpa lagi di Jangan Ibu TV Ya... Smartphone di awal tahun 2022 Saya paham, banyak yang agak mengecewakan Tapi, kayaknya yang satu ini akan jadi pelipur lara Ya, pakai 5G sudah ada di sini Dia juga sudah pakai Dimensity 900 yang terkenal lumayan kencang dan harganya ada di kisaran Rp 3 jutaan Ya, ini adalah Infinix Zero 5G Intro Oke, Infinix Zero Series ini biasanya menawarkan sesuatu yang berbeda Ya, ini biasanya isinya gebrakan-gebrakannya Infinix dan biasanya, ini adalah seri tertingginya Infinix Tahun lalu, ada Zero X Series yang hadir dengan kamera periscope telephoto di harga yang terjangkau bahkan ada varian yang pakai bodi menyerupai tekstur berupa leather juga di harga yang tidak kalah terjangkau nya Nah, di awal tahun 2022 ini ada Zero 5G Ya, seperti yang disebutkan tadi, ini adalah smartphone 5G dan ini adalah smartphone 5G pertamanya Infinix menariknya itu, bukan asal bisa 5G saja SOC nya sudah pakai Dimensity 900 salah satu SOC yang kencang untuk kelas menengah dan masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya termasuk harganya, yang ada di kisaran Rp 3.5 jutaan bahkan bisa kurang Oke, untuk paket penjualan tentunya dalamnya ini ada unit Infinix Zero 5G nya lalu ada charger 33W ada kabel USB Type-C ada soft case, ya masih dikasih dong case nya ada screen protector juga kemudian ada SIM tray ejector ada paket dokumen dan ada kartu perdana Smart Friends Special Bundling nya Infinix jadi paket penjualan nya terbilang lengkap ya tidak ada yang dikurangi di sini Oke, untuk bodi Infinix menyebut kalau Zero 5G ini menggunakan desain Unicurve dengan konsep less is more ya, minimalis Unicurve ini merujuk ke desain cover belakang yang memiliki lekukan halus yang menghadirkan kesan premium bahan komposit yang digunakan disebutkan memiliki kesan bahan gelas yang elegan frame di smartphone ini tidak benar-benar flat jadi masih ada sedikit lekukan tapi secara garis besar ini masih terkesan menggunakan gaya flat yang banyak digunakan akhir-akhir ini dan ini adalah frame dari polikarbonat juga untuk opsi warna yang disediakan disebut Infinix sebagai sederhana tapi juga natural ada Horizon Blue yang ada di sini Horizon Blue dan kemudian ada juga yang Cosmic Black ini katanya representasi galaksi yang jauh dimensi smartphone ini adalah 168,7 x 76,5 x 8,7 mm sementara bobot nya ada di 199 gram di sisi kanan kita lihat ada tombol power yang sekaligus adalah fingerprint scanner kemudian ada tombol volume up dan down di atas kita lihat ada lubang untuk mikrofon di sisi kiri ada SIM tray ini non-hybrid kalian banyak yang mencari kan, non-hybrid jadi bisa pakai 2 nano SIM card plus 1 microSD lalu di bagian bawah kita lihat ada audio jack 3,5 mm masih ada di sini ada mikrofon lagi di sini, lalu ada USB Type-C dan ada speaker ya, speaker nya memang cuma ada satu di sini ya dari sini depan kita lihat, ini adalah layar yang namanya Ultra Smooth 6,78 inci ini adalah panel IPS LTPS resolusi nya adalah Full HD Plus 2460 x 1080p refresh rate nya sampai dengan 120Hz dengan Touch Sampling Rate sampai dengan 240Hz saat kami coba setting Auto Switch untuk refresh rate kami bisa mendapatkan refresh rate secara otomatis berubah ke 120Hz, 90Hz, atau ke 60Hz saat kita ganti-ganti aplikasi sayangnya, sistem Auto Switch ini tampaknya masih perlu sedikit penyempurnaan ya perubahan refresh rate ini hanya terjadi pada saat kita ganti aplikasi saja jadi, belum bisa pada saat kita scroll, berubah belum, belum seperti itu ya tapi ya sudah lumayan lah Peak Brightness nya dijanjikan adalah 500 nits nah, menariknya saat kami tes di dalam ruangan hasilnya memang kita dapat 500 nits jadi, ya memang sesuai dengan janjinya untuk color gamut, berdasarkan pengukuran kami color gamut coveragenya adalah 97,9% sRGB dan 80,8% DCI-P3 jadi, sudah cukup oke, sudah sekitar 100% sRGB kemudian, ada earpiece di bezel atas layar sayangnya ini hanya earpiece, tadi tidak ada speaker nya di sini lalu, di sini juga ada kamera selfie di punch hole di area tengah atas layar ini isinya adalah kamera 16MP F2.0 Fixed Focus perekaman video nya sampai dengan 108, bukan sampai dengan 4K 30fps dan dia juga tentunya bisa 1080p 60fps seperti biasa, Infinix menyediakan LED Flash untuk selfie juga tapi kali ini, flash nya tidak ditempatkan di kanan kiri earpiece seperti beberapa tipe sebelumnya dia hanya di sisi kanan saja beralih ke belakang, ini adalah kamera utama yang disebut sebagai Zoom Camera System main kamera nya adalah 48MP F1.8, tentunya autofocus lalu, untuk portrait kamera nya, itu adalah 13MP Tele 2x Optical Zoom F2.5 tentunya ini juga autofocus kemudian, ada kamera bokeh 2MP dan ada Dual Color Temperature Flash untuk perekaman video, lagi-lagi sama dia bisa sampai dengan 4K 30fps atau 1080p 60fps slow motion nya bisa 720p 960fps untuk fitur-fitur, ada 48MP, ada 30x Ultra Zoom ada Pro Night Styles, ada AI Night Styles ada Pro Mode, tapi ini hanya untuk foto dengan sistem kamera utama lalu, ada White Selfie ada Ultra Steady juga, untuk video kamera utama dan kamera selfie juga untuk kamera tele nya untuk jerauan nya, dia menggunakan MediaTek Dimensity 900 SOC yang 6nm ini performa nya harusnya ada di kelas menengah atas jadi ini bukan SOC yang asal bisa 5G saja tapi performa nya seharusnya mumpuni di sini dia menggunakan sistem pendingin Heat Pipe Thermal Module 2.0 yang disebut bisa membantu menjaga suhu untuk menghindarkan overheating walaupun kita gunakan untuk main game terus-menerus untuk RAM, 8GB LPDDR5 dan penyimpanan nya adalah 128GB UFS 3.1 ini bukan kaleng-kaleng jadi harusnya ini kencang kencang banget saat pertama kali nyalakan, penyimpanan nya sudah terpakai sekitar 20GB saja tidak banyak-banyak amat ada pula fitur Extended RAM atau resmi nya disebut sebagai Memfusion di smartphone ini bisa ada opsi sampai dengan Plus 5GB walaupun RAM nya sudah 8GB ya, biar saja tidak usah di pakai, tidak usah menghabiskan penyimpanan kemudian dia juga mendukung penggunaan microSD sampai dengan 256GB untuk baterai, ini adalah baterai 5000mAh dan dilengkapi dengan Quick Charge 33W tentunya sistem pengisian ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi TOV Rheinland Safe Charge untuk OS, dia pakai XOS 10.0 dengan basis Android 11 di dalamnya ada Darling 2.0 ini adalah fitur optimasi berbasis AI untuk gaming yang ada di XOS 10.0 lalu ada X-Arena, ini merupakan dashboard atau interface khusus untuk game yang ada di OS ini dengan shortcut untuk mengakses Game Mode dan beberapa fitur optimasi yang ditawarkan oleh Infinix beberapa aplikasi bawaan dari XOS ini sering memberikan notifikasi yang isinya lebih terlihat seperti iklan ya dan agak intrusif karena mengisi bagian atas drawer notifikasi untungnya, sebagian besar memang bisa dimatikan dengan mudah jadi, ya rajin-rajin saja mati-matiin ya supaya bisa bebas dari iklan yang jelas sih, ini tidak se-intrusif yang dulu-dulu ini sudah jauh lebih enak untuk sensor, ada Asterometer, ada Gyroscope, ada Proximity Sensor, ada Light Sensor, ada Magnetic, Induction Sensor, dan lain-lain jadi, lengkap sensornya dan Gyro-nya pun responsif sekali, mantep ini ya untuk fitur keamanan, tentunya tadi ada Fingerprint, dan bisa juga Face Unlock untuk konektivitas, 2G, 3G, 4G, 5G, tentunya semuanya bisa dan Band 5G-nya sudah mendukung operator selular di Indonesia mau lihat, tidak percaya, kita tes nih ya benar kan, ini 5G-nya Telkomsel, aktif nih di sini 5G-nya Telkomsel ya nah, kecepatannya memang ini masih sesuai dengan yang dijanjikan Telkomsel di kisaran seratusan Mbps untuk kondisi di ruangan terbuka ya memang ini bukan di pengujian khusus jadi speed-nya memang sekitar segini tapi ini membuktikan bahwa si Infinix Zero 5G ini benar-benar 5G-nya sudah ready buat Indonesia tentunya untuk operator lain juga bisa kemudian untuk WiFi, dia sudah punya WiFi 6 dengan 2x2 MIMO lalu Bluetooth sudah versi 5.2 dan USB-nya tentunya sudah support OTG juga jadi semuanya sudah lengkap ya memang ada satu yang disayangkan belum ada NFC di Zero 5G ini tapi oke lah, kita langsung lanjut saja ke pengujian performance ya untuk benchmark, AnTuTu 8 dia dapat skor Rp 415.000-an sementara AnTuTu 9 di Rp 472.000-an untuk Geekbench 5, Single Core-nya ada di Rp 697 dengan Multi Core di Rp 2170 kalau kita pakai CPU Throttle Test itu pengujiannya hanya menunjukkan bahwa dia hanya turun ke 87% saja selama 30 menit jadi kestabilannya lumayan ini ya kalau kita pakai kipas atau Fan Grip kestabilannya naik ke 94% kemudian kita lanjut ke 3DMark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 grafik skornya ada di Rp 3921, mumpuni ini ya 3DMark Wild Life Stress Test skor terbaik di Rp 2054 dengan skor terbaik di Rp 2049 jadi konsistensinya untuk satu ini adalah 99,8% ini tanpa kipas tambahan ya jadi sudah tinggi banget konsistensinya kemudian GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p itu 104 fps untuk Manhattan Offscreen itu di 43 fps ya, mumpuni sekali katanya ya kita langsung saja masuk ke gaming kita mulai dari yang enteng-enteng dulu Subway Server sayangnya dia terkunci di 60Hz jadi 60 fps saja dia jalannya karena layarnya ngunci di 60Hz tadi lalu ke Temple Run, sama seperti Subway Server dia terkunci juga di 60Hz layarnya jadi ya, dia jalan di 60 fps saja kita beralih ke yang agak berat di Modern Warship ini akhirnya ada game yang bisa jalan di atas 60 fps tapi setting refresh rate nya harus di atur ke 120Hz jangan pakai Auto harus agak dipaksa di sini di setting High, saat Battle frame rate bisa ada di kisaran 70-80 fps sedangkan pada saat sudah mulai rame frame rate nya ada di kisaran 60-70 fps frame rate ini masih nyaman sekali tentunya ya buat main game yang lumayan berat ini oke, kita beralih ke Mobile Legends ini yang menarik game ini juga bisa berjalan di 120Hz dengan setting frame rate Ultra yang terbuka ya, game ini bisa jalan di 120 fps di sini ini tampaknya hasil kedekatan antara Infinix dengan developer game nya ya di setting High, HD, Shadow On kami mendapatkan frame rate di kisaran 105-120 fps setiap sekali bisa turun sih ke 90 fps kalau lagi rame-rame banget ini tentunya nyaman banget ya untuk main game satu ini ya frame rate serupa tetap kami dapatkan setelah mencoba memainkan 3 match berturut-turut kita beralih ke PUBG Mobile di sini refresh rate yang berjalan adalah 90Hz tapi setting frame rate yang bisa diakses hanyalah ekstrim saja dan kualitasnya adalah smooth yang berarti frame rate hanya terbatas di 60 fps saja hasilnya ya terlalu powerful yang satu ini ya rata saja terus, sudah main 2 match masih tetap 60 fps saja lalu beralih ke Apex Legends ya sayangnya walaupun refresh rate nya jalan di 120Hz di game ini yang terbuka hanya High berarti frame rate nya ke limit di 40 fps saja saat kami coba setting HD High hasilnya game ini berjalan di kisaran 40 fps ya rata dari awal sampai habis terlalu ringan oke, mari kita masuk ke Genshin Impact untuk game yang berat ini setting kami gunakan adalah Lowest 60 fps ya hasilnya adalah setelah 15 menit memainkan game ini kita dapatkan frame rate sekitar 40-60 fps saat jalan-jalan di map, frame rate itu akan lebih dekat ke 50 fps sementara untuk battle, dia akan di kisaran 40-an fps frame drop tentu masih terjadi, tapi tidak sampai di bawah 30 fps secara umum jadinya ya main Genshin Impact di sini, itu terbilang nyaman masih ingat harganya? di kisaran 3,5 juta? mantep ya! untuk suhu, di sini depan titik terpanas justru ada di area bawah layar dekat dengan port USB Type-C panasnya di kisaran 42 derajat Celcius di area atas layar, suhunya hanya mencapai 39 derajat Celcius saja sementara untuk di bagian belakang, area dekat modul kamera panasnya bisa mencapai 42 derajat Celcius belum terlalu panas sih, hanya relatif hangat saja panas ini terlihat bisa tersebar dengan cukup luas dengan area tengah di kisaran 38 derajat Celcius kami coba juga memainkan game ini dengan fan grip untuk lihat apakah membantu hasilnya adalah, frame rate masih ada di kurang lebih di kisaran 40-60 fps juga tapi tentunya kita dapat sedikit lebih stabil di sini ok, sekarang mari kita menguji kamera, tapi tidak dalam ruangan, mari kita keluar ok, ini adalah kamera selfie nya dari Infinix Zero 5G kita coba dulu tanpa stabilizer spesial nya kita jalan dulu kurang lebih seperti ini jadinya harusnya agak sedikit goyang-goyang ya nanti kita coba lagi pakai stabilizer, tapi kita lihat dulu kalau tanpa stabilizer seperti apa kualitas gambarnya untuk kamera selfie nah, sekarang Ultra Steady nya sudah dihidupkan mari kita coba lagi, kalau kita jalan seperti bagaimana jadinya lebih seperti ini ya, ini lagi terik di luar jadi kontras memang agak tinggi coba kita lihat saja, di belakang bagaimana, stabil tidak tuh nah, ini baru enak nih, stabil ok, dalam kondisi luar biasa terang seperti ini coba kita lihat muka masih bisa kelihatan nggak? ini sudah, backlightnya sudah ekstrim nih tapi masih lumayan ok ya, masih lumayan ok ya, ada fitur video, perekaman video dengan bokeh tapi memang defaultnya agak sedikit kencang ya, jadi kurang begitu natural di sini coba kita ganti dulu, ini settingnya di 50, kita turunkan ke 20 sekarang sebelum turun, lihat perbandingannya dulu ya, lihat di belakang itu, setajam ini ok, sekarang kita pindah ke setting 20 nah, bokehnya gimana? lebih natural kalau begini bokehnya ya kayaknya di 20 atau sedikit dikurangi di bawah 20 lebih ok ketimbang settingan 50 yang rasanya agak berlebihan untungnya, ini bisa di setting, jadi bisa kelihatan asik begini ya, tapi tujuan bokeh itu buat apa sih? nah, ini sebenarnya untuk separasi antara objek dengan background jadi supaya tidak terlalu tercampur baur gitu ya ini akan memudahkan untuk bisa fokus ke objeknya sendiri selama ini pakai video biasanya agak sedikit berantakan tapi, dengan harga segini sekarang, Infinix bisa menawarkan bokeh video yang luar biasa ok, ini berkaman dengan kamera utamanya tanpa menghidupkan Ultra Steady nya kalau kita pakai, kurang lebih seperti ini kalau kita bawa jalan ya gimana hasilnya? lumayan? kita coba autofocus nya ah, cantik di sini wow, ok ya, autofocus nya ya langsung ada bokehnya gitu di belakang menjauh, wah, mendekat nah, sekarang kita hidupkan Ultra Steady nya dan kita coba jalan lagi hasilnya kayak gimana? gini ya, kalau pakai Ultra Steady ya ya kembali lagi kita coba lihat coba kita fokus ke sini bagaimana? ya, bisa juga ya, bisa juga mantep ya fokus lagi lebih stabil ya, kalau gini ya oke, kalau ini adalah tele dua kalinya ya, sekali sekali tele dua kali bawa jalan tanpa Ultra Steady kalau kita bawa jalan jadinya seperti ini ya ini tele dua kali ya tanpa Ultra Steady ya jadinya begini nah, tele nya untuk video bisa pakai Ultra Steady juga kita hidupin Ultra Steady nya jadinya begini nih ya masih kejaga ya asik nih coba kita lihat kita mau fokus ke situ nah, mantep ya ya, jadi kalau dalam kondisi terang hasil foto dan videonya keren untuk video jangan lupa hidupin itu ya si Ultra Steady nya kalau enggak nanti ya agak goyang-goyang walaupun detailnya emang tinggi karena Ultra Steady nya by default selalu dimatikan sementara itu untuk white dan tele kalian bisa lihat bahwa ini hasilnya kalau pakai white dan kalau pakai tele jadi seperti ini ya lebih dekat sedikit nah, oke kalau terang mantep sekarang mari kita pindah kalau malem atau gelap bagaimana oke, sekarang kita dalam kondisi malem ya gelap ya jelas sudah gelap ada lampu-lampu tapi ini di kondisi yang paling gelap di sini hasilnya gimana? kalau di layar sih saya lihat terang banget nah, yang kalian lihat ya seperti ini hasilnya audio juga masih pakai audio bawaannya sekarang kita coba jalan sedikit ya nah, gini semakin terang tentunya rendering akan semakin bagus ya jadi akan lebih baik nah, ada lampu-lampu berantakan cocok banget ini untuk ngetes kondisi kenyataan yang lebih real ya nah, kita coba lagi kamera selfie nya sekarang pakai Ultra Steady jadinya gimana? lebih stabil? lebih mulus? lebih lancar? oke, sekarang kita coba lampunya ya ya penerangannya untuk kamera selfie kita coba ini lagi saya tutup lalu saya buka terang dan ini bisa digabung dengan Ultra Steady jadi sambil jalan gitu dia terang Ultra Steady nya juga hidup jadi sangat membantu sekali dalam kondisi yang gelap terserah mau segelap apa masih akan dibantu karena ada lampunya oke, ini kamera belakangnya bisa kata ada dua titik ya bergerak-gerak disitu wajar sih flare-flare sedikit tapi kalau kayak gini sih aman ya ya, bisa lihat kalau saya ambil tempat yang lebih gelap lagi wow masih bisa kelihatan ya wajar sih kalau di telaga turun tapi itu harusnya gelap sekali oke sekarang coba kita balik dan kita jalan ini luar biasa sih ini kelihatan lebih terang daripada yang seharusnya mantep juga warna-warna masih oke disini coba kita lihat nah ada bunga disini coba kita dekatin wow fokus masih bisa warna masih oke mantep juga ya oke mari kita coba lagi sekarang pakai ultra steady saya jalan ya hasilnya bagaimana kurang lebih kayak gini deh gak gempa bumi ya padahal lumayan loh gelap juga ini mari kita lihat lagi bisa fokus kah oke lumayan juga yang jelas yang jelas lebih stabil ya oke sekarang kita pindah ke studio lagi ya tapi studio nya tempat berbeda ya kita lanjut sedikit bahas dan saya masih tetap pakai si Infinix Zero 5G dan ini masih tetap pakai mikrofon nya Infinix Zero 5G belum diganti ya nah kita lihat disini ada mode Pro ya disini dalam kameranya ya sayangnya hanya berlaku untuk foto aja belum bisa untuk video kamera utamanya yang wide itu bisa speed nya 30 detik dan ISO nya 6400 kemudian untuk kamera tele yang dua kali itu juga bisa pakai mode Pro atau manual ya speed nya bisa sampai dengan 6 detik dan ISO 3200 kemudian tentunya ada mode Super Night itu membantu dalam kondisi gelap sedikit membantu ya tapi memang gak sehebat smartphone kelas flagship yang bisa jadi terang banget ya seenggaknya untuk mode auto aja kondisi yang agak gelap juga udah jadi lebih terang sekarang ya lalu secara keseluruhan sih menurut kami kamera si Zero 5G ini menyenangkan memang kita tidak dapat ultrawide disini tapi seenggaknya kamera tele dua kali yang disediakan itu tetap sangat membantu ya gak ditambahin terlalu banyak macam-macam kamera yang gak berguna disini juga ya kenapa tele dua kali itu membantu karena ini membantu untuk foto produk dan portrait supaya gak peang-peang hasilnya lalu kamera utamanya juga terlalu keren untuk harganya ya untuk video selalu diingat untuk video ya hidupkan Ultra Steady nya supaya stabil ini perlu diingat karena defaultnya itu selalu dimatikan ya kita harus mengajukan jempol terhadap kemajuan yang ditunjukkan oleh Infinix dari waktu ke waktu untuk urusan kamera nih ya terutama karena dia menyediakan fitur perekaman video 1080p 60fps dan bahkan 4K 30fps untuk kamera depan dan belakang ya oke tele dua kalinya memang cuma sampai 1080p aja tapi sudah sangat jarang loh yang menyediakan 4K untuk kamera utama depan dan belakang apalagi harganya di 3 jutaan di awal tahun 2022 ini oke cukup sampai sini pengujian kameranya kita kembali ke studio yang satu lagi ya jadi kameranya bagaimana? itu baru dalam perekaman 1080p 30fps aja ya udah mantep ya disitu ya oke kita lanjut untuk tes baterai, local video playback 1080p itu bisa selesai dalam waktu 22 jam 32 menit ya bukan hasil yang luar biasa tapi ini sudah sangat baik terutama mengingat kelas performance dari SOC nya lalu untuk video streaming dengan YouTube 1080p non HDR baterai nya hanya berkurang 2% saja selama 30 menit untuk TikTok kita mainkan itu selama 30 menit swipe 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 hanya berkurang sekitar 3% saja baterai nya lalu untuk Genshin Impact selama 30 menit baterai nya berkurang di kisaran 10% ini terbilang hasil yang cukup baik ya oke kita beralih ke charging dengan charger 33W nya dari 0-50% dia membutuhkan waktu 29 menit sementara dari 0-100% full dia butuh waktu 1 jam 26 menit ini termasuk charging yang lumayan oke ya untuk baterai 5000mAh dengan charger 33W nah untuk pengujian Netflix, sayangnya dia masih Widevine L3 jadi baru bisa mendukung streaming standar definition kalau mau kualitas yang lebih tinggi kayaknya kita harus download dulu konten yang mau dinikmati dengan kualitas yang tertinggi, jadi hasilnya sedikit lebih baik untuk YouTube, dia mendukung streaming sampai dengan 4K HDR namun saat HDR nya aktif, warnanya rasanya agak kurang oke di sini ya sepertinya butuh tuning yang lebih baik lagi ini bisa jadi hanya masalah software di sini lalu untuk WiFi sharing, tersedia ini ada di dalam menu Personal Hotspot untuk harga, SRP nya atau resminya adalah Rp 3.599.000 tapi selama Flash Sale, dia akan dijual di kisaran Rp 3.399.000 harga yang luar biasa menarik ya harga yang menarik mengingat performance nya dan kemampuan kameranya oke, hal yang perlu di perhatikan fitur Auto Select untuk refresh rate itu nampaknya belum optimal kami belum melihat refresh rate nya bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan refresh rate itu hanya bisa berubah tergantung pada aplikasi saja tapi paling tidak sudah bisa berubah, tidak stuck kemudian pilihan Infinix mengedepankan aspek zoom membuat kita kehilangan kamera Ultra Wide di sini sayangnya yang mungkin buat sebanyak orang, itu akan lebih banyak gunanya untuk penggunaan sehari-hari tapi ya, seenggaknya kedua kamera itu kualitasnya oke dan masih berfungsi jadi bukan cuma 3 kamera tapi yang terpakai cuma 1 tidak begitu ya kemudian, tidak ada NFC ini cukup disayangkan kita sendiri sudah memberikan input ke Infinix tolong dong untuk Indonesia next nya ada NFC nya lalu mungkin kalau kita mau nitpicking, aku tahu kita mau cari-cari ya masih ada beberapa fitur kekinian yang belum ditawarkan di smartphone ini seperti belum ada IP rating, belum ada stereo speaker tapi rasanya mengingat harganya dan kemampuannya ini cukup bisa dimengerti lalu yang terakhir XOS nya ini masih ada iklannya walaupun memang notifikasi-notifikasi ini masih bisa kita jinakan dan dimatikan dengan mudah dari sisi kelebihannya, tentunya performa nya terbilang tinggi untuk kelas harganya di awal tahun 2022 jangan banding-banding ke 2021, 2022 Dimensity 900 nya ini menawarkan performa dengan kelas menengah atas yang seharusnya jarang ada di smartphone kelas harga segini apalagi kalau kamera seperti ini ya kestabilan performa nya juga terbilang oke banget bahkan tanpa fan grip, itu sudah mantep kestabilan nya daya tahan baterai nya terbilang cukup baik untuk kelas performa nya bahkan banyak yang tidak bisa bersaing dengan dia untuk kelas performa seperti ini lalu dia sudah menawarkan dukungan untuk 5G 3 jutaan, sudah 5G konektivitas yang menawarkan itu relatif modern juga dibanding rata-rata smartphone di kelas nya ada WiFi 6 yang 2x2 MIMO ini langka ya, lalu Bluetooth 5.2 selain itu, dia juga mengaktifkan dukungan WiFi 5 GHz tidak perlu pakai trik yang dulu lagi, ini langsung aktif saja tidak ada masalah sekarang ya kemudian, masih ada audio jack ini banyak yang mencari lalu dia menawarkan perekaman video di atas 1080p 30fps bahkan sampai 4K 30fps iya Infinix kami tidak kehilangan 2.5K nya karena kalian sudah memberi 4K di sini terima kasih banyak ya sementara yang lain banyak yang masih memberikan nyangkut di 1080p 30fps ini 4K dan bisa 1080p 60fps lalu SIM tray nya non-hybrid jadi bisa dual SIM plus microSD jadi rasanya storage 128GB nya akan bisa terbantu sekali di sini lalu sensor nya terbilang lengkap bahkan gyroscope nya yang pakai hardware base gyro jadi kalau dipakai untuk gaming, gerakannya mulus dan akurasinya mantap benar ok, pada akhirnya memang tidak ada gading yang tidak retak ya klasik banget selalu harus ada yang di kompensasi kalau mau memberikan 1 kelebihan tapi rasanya dari antara semuanya mungkin ada sebagian orang yang hanya akan komplain soal NFC saja karena kalau bicara kamera walaupun tidak ada ultrawide, tapi kamera utamanya keren banget ya terus kalau bicara soal baterai, sudah mantap performa sudah mantap apalagi harganya yang di kisaran 3.5 juta, bahkan flash sale nya lebih murah lagi jadi rasanya tidak heran sih kalau kita bisa bilang di awal tahun 2022 ini paling tidak di awal April 2022 ini ini adalah salah satu pilihan yang paling menarik yang bisa kalian temukan di Indonesia tentunya untuk kelas harganya yang terjangkau saya Dedy Irvan, Jakarta TV TV